Hai semua, selamat datang di channel saya, jumpa lagi Seperti biasa, kali ini saya akan berbagi resep kembali Kali ini saya akan membuat brownies cheesecake Tanpa mixer, jadi membuatnya gampang banget Tinggal diaduk-aduk, jadi deh Dan juga browniesnya ekonomis Karena disini saya cuma pakai coklat bubuk aja Tapi hasilnya nyoklat banget Oke teman-teman, tidak usah terlama-lama Yuk disimak videonya Tahap pertama kita bikin adonan browniesnya dahulu Disini saya kocok dahulu terlalu darung gula Kita kocok hingga gulanya larut saja Setelah gula larut Masukkan tepung terigu dan coklat bubuk Aduk hingga rata Lalu masukkan minyak Lalu kita aduk rata kembali Setelah rata, kita tuangkan separoh adonan ke dalam loyang Disini saya menggunakan loyang Di sini saya menggunakan loyang dengan ukuran 10 x 20 Lalu kita panggang Api atas bawah kurang lebih 15 menit Dengan suhu 150 derajat Sambil menunggu adonan dari brownies tadi matang Kita masak cream cheese-nya dahulu Disini saya siapkan mentega Lalu keju Disini saya pakai wind keju Saya pakai setengahnya Kita parut Masukkan juga 2 sendok makan Susu kental manis Ini kita masak hingga margarin meleleh Dan keju menyatu dengan margarin Nah ini sudah menyatu seperti ini Ini kita dinginkan terlebih dahulu Kurang lebih 5-7 menit Setelah dingin Masukkan 1 sendok makan tepung terigu Anduk rata Dan juga masukkan 1 butir telur Anduk rata Nah ini adonan browniesnya Sudah setengah matang Sudah kurang lebih di open 15 menit Saya angkat Lalu saya tuangkan tadi adonan cream cheese-nya Semua Kita masukkan adonannya Kita ratakan Dan kita open kembali Dengan api atas bawah Kurang lebih 15 menit Nah ini sudah 15 menit Kita angkat Cream cheese-nya sudah setengah matang juga Lalu masukkan sisa adonan dari brownies tadi Kita tuang di atasnya Lalu kita ratakan Setelah rata Kita open kembali Kurang lebih 20 menit Api atas bawah Ini saya beli topping di atasnya Toppingnya sesuai selera ya Teman-teman Di sini saya pakai kacang almond Saya taburin Agar biar cantik aja warnanya Nah ini kita open lagi Kurang lebih 20 menit Api atas bawah Dengan suhu 150 derajat Atau sampai matang ya Nah ini brownies dish cake-nya Sudah siap disajikan Dan siap kita plating Semoga video kali ini bermanfaat Terima kasih sudah menonton video saya Jangan lupa like, komen, dan subscribe Sampai jumpa di next video See you Sub indo by broth3rmax